Ratusan liter BBM bersubsidi jenis solar diamankan polisi dari 4 orang warga Belitung Timur. Keempat orang tersangka ini diduga telah melakukan penimbunan dan pengoplosan BBM dari jenis solar. Dari pengakuannya, kegiatan ini sudah dilakukan selama 3 bulan dan digunakan untuk kebutuhan tambang timah di kawasan Gantung Belitung Timur. Terungkapnya aksi mafia Migas ini, menurut Kasat Reskrim adalah hasil dari laporan masyarakat sekitar yang kemudian langsung dilakukan penyelidikan oleh tim panah Polres Beltim. Jadi mendasari adanya laporan dari masyarakat, pada tanggal 8 Januari 2024, Satreskrim Polres Belitung Timur melakukan serangkaian penyelidikan tentang dugaan adanya penimbunan solar bersubsidi dan juga adanya pengoplosan solar menggunakan oli. Di situ kami melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada tanggal Senin, tanggal 8 Januari tersebut, sekitar pukul 7 malam, kami melakukan pengecekan dan benar. Di situ kami dapati adanya oli, kemudian solar, yang setelah kami lakukan pemeriksaan, betul dari solar yang bersubsidi. Kemudian kita amankan beberapa barang bukti tersebut, baik oli, drum berisi solar murni, hasil subsidi, kemudian 4 orang yang kami duga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku berikut puluhan drum serta ratusan liter solar saat ini telah diamankan di Mapolres Belitung Timur. Sementara itu terkait saksi atau denda atas perbuatan ini, kepolisian akan melakukan koordinasi dengan perwakilan BPH Migas yang ada di Pulau Belitung. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!